Intro Brigade Al-Qasam mencoba melakukan penyerangan ke wilayah Israel, tepatnya Rehovot. Dalam serangan tersebut, roket Al-Qasam berhasil menembus pertahanan Arandom Israel. Inilah penampakan Rehovot selesai diserang oleh Brigade Al-Qasam. Serangan itu mengakibatkan wilayah Rehovot langsung porak-porada. Pasalnya, bangunan termasuk rumah warga langsung hancur hingga nyaris rata dengan tanah. Bahkan puing-puing bangunan tersebut membuat sejumlah mobil yang terparkir di jalanan rusak. Di video lain terlihat wilayah Rehovot mengepul dengan asap yang pekat. Terlihat pula puing-puing roket Al-Qasam berserakan di tanah. The Times of Israel melaporkan, satu orang mengalami ruka ringan akibat serangan tersebut. Adapun korban merupakan seorang wanita sekira berusia 30 tahun yang terluka akibat pecahan peluru. Duta Besar Israel untuk PBB menepis pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai konflik yang terjadi dengan Hamas sejak awal Oktober 2023. Ia pun menuntut Guterres mengundurkan diri atas komentar di pertemuan Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Gilad Erdang setelah pertemuan dengan Keamanan PBB pada selasa 24 Oktober. Kondisi itu pula disebut-sebut menjadi momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB mundur. Kekecewaan juga diserukan Israel dalam pertemuan DKP PBB terutama setelah Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Ia juga mengatakan tak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Tanpa menyebutkan Israel, Guterres turut memperingatkan mengenai hukuman kolektif terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina menjadi sasaran kependudukan yang menyesatkan dalam 56 tahun. Sekaligus menyoroti kepada anggota DKP PBB bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar. Ucapan itu membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen sambil menceritakan serangan 7 Oktober yang kini menjadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel. Ia kembali menyinggung Israel ketika menarik diri dari Gaza pada 2005. Diketahui sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkebuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang sebelumnya menolak seruan gencatan senjata dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali. Amerika Serikat pada pekan lalu memveto rancangan resolusi mengenai krisis tersebut dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri. Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang memasukkan masukan substantif. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel. Menteri Luar Negeri Autoritas Palestina Riyad Al-Maliki saingan Hamas dalam pertemuan itu mengecam kelambanan Dewan Keamanan. Ia menilai pembantaian yang dilakukan oleh Israel harus segera dihentikan. Menurutnya tugas untuk menghentikan tindakan Israel adalah tindakan kemanusiaan yang harus dilakukan bersama. Para tentara Israel marah pada putra Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Yair karena tidak termasuk di antara 300 ribu tentara cadangan yang dimobilisasi untuk perang melawan Hamas. Diketahui Yair saat ini hidup di Florida, Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan amal nirlaba. Menurut laporan Times of London, para tentara Israel merasa tindakan Yair adalah pengkhianatan. Meminta tak disebutkan namanya karena alasan keamanan, tentara itu mengeluh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi ini tidak memikul beban mereka sehingga memicu ketidakpercayaan dan kemarahan di kalangan tentara Israel. Tentara lainnya yang menjadi sukarelawan dan bersiap untuk dikerahkan ke front selatan melawan Hamas mengatakan bahwa ia terbang kembali dari Amerika dan meninggalkan pekerjaan, kehidupan, dan keluarganya. Menurutnya, konflik yang tengah terjadi adalah momen paling menyatukan sebagai warga Israel sehingga seharusnya putra Perdana Menteri juga berada di sana. Sebagai informasi, semua warga Israel harus menjalani wajib militer dan panggilan sebagai tentara cadangan hingga usia 40 tahun, sementara Yair Netanyahu berusia 32 tahun. Namun pengabdiannya di Pasukan Pertahanan Israel adalah sebagai jurubicara, bukan tentara tempur. Putra Netanyahu tersebut pindah ke Amerika Serikat awal tahun ini setelah membuat postingan di media sosial yang mengkritik warga Israel yang memprotes reformasi peradilan ayahnya dengan menyebutnya sebagai teroris dan menuduh Amerika Serikat mendanai kekacauan tersebut. Akun Instagramnya kini menggalang dana untuk LSM yang membantu sekitar 120 ribu warga Israel yang dievakuasi dari utara dan selatan negara itu sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu. Sebuah foto menunjukkan Yair sedang menangani paket bantuan di gudang Yedidim USA, sebuah badan amal Yahudi di Fort Lauderdale. Diketahui hampir 360 ribu warga Israel telah dipanggil atau menjadi sukarelawan untuk mengikuti layanan militer atau dukungan dalam perang yang diumumkan Netanyahu terhadap Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan sekitar 1.400 kematian warga Israel. Pemerintah di Israel telah berjanji untuk memusnahkan kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Gaza tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mencegah sewa pesawat tak berawak pada Senin 23 Oktober 2023. Pesawat tak berawak itu diduga diluncurkan dari Lebanon ke Israel Utara. Bersamaan dengan itu Israel menyerang 4 sel Hezbollah yang diduga berencana melakukan serangan di perbatasan. Seperti diketahui, dua minggu terakhir telah terjadi pentrokan antara Israel dan militan Hamas. IDF mengatakan sistem pertahanan Iron Dome meluncurkan rudal ke target mencurigakan. Mereka menduga serangan itu berasal dari wilayah Lebanon. Kemudian serangan kedua menuju wilayah Israel terjadi beberapa jam setelahnya. Iron Dome berhasil merembak jatuh sebuah pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Israel melalui laut. Pesawat tak berawak itu diduga di Inns-Hemifras, sebuah kibut di sebelah selatan Akhrib. Tak lama setelah itu, IDF mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan pesawat tak berawak terhadap sebuah sel di Lebanon selatan. Pemerintah Gaza mengungkap jumlah kerusakan setelah konflik Hamas dan Israel memanas pada 7 Oktober lalu. Dilaporkan, Senin 23 Oktober lebih dari 180 ribu unit rumah rusak akibat serangan udara Israel. Dari jumlah tersebut ada setidaknya 20 ribu unit hancur total dan tidak dapat dihuni kembali. Demikian disampaikan oleh jurubicara kantor media pemerintah Gaza Salama Marouf dalam konferensi persnya. Dia mengatakan 72 gedung pemerintahan serta puluhan fasilitas umum dan pelayanan juga rusak. Menurut Marouf, 177 sekolah, 32 masjid hancur, dan 3 gereja juga menjadi sasaran brutal militer Israel. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Iyad al-Bozom, mengatakan sebagian besar bom yang digunakan Israel di Gaza adalah buatan Amerika Serikat. Israel melancarkan serangan bom tanpa henti di jalur Gaza menyusul serangan litas batas oleh Hamas ke kota-kota perbatasan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Hampir 6.500 orang telah terbunuh dalam konflik ini, termasuk setidaknya 5.087 warga Palestina dan lebih dari 1.400 warga Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.